Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatifam dari Jember, Jawa Timur Nah teman-teman, baru saja saya datang dari menjemput ayam di KI8 Jember Jadi hari ini saya datangkan lagi 5 ekor anakan Pama AQ Dan seperti yang sebelumnya, 5 ekor anakan Pama AQ ini saya datangkan lagi dari Solo Jadi total sudah ada 7 ekor Pama AQ teman-teman yang sudah saya datangkan dari Solo Dan nantinya ayam-ayam ini akan saya tempatkan di kandang ini teman-teman Jadi kandang ini baru saja beberapa hari lalu saya buat Oke teman-teman, sekarang kita unboxing dulu ayam-ayam ini Seperti apakah penampakannya sesat lagi Oke yang pertama kita unboxing adalah yang Oh ini yang paling kecil teman-teman Jadi ini jantan, mungkin usianya sekitar 2 bulanan Dan ayam ini basah kuyub teman-teman Jadi seperti yang teman-teman lihat Karena pas perjalanan pulang dari KI8 Kondisinya memang sedang hujan deras teman-teman Dan kebetulan untuk ayam yang satu ini Boxnya ada di paling atas Dan terkena hujan Oke sekarang kita lanjut ke box yang kedua Dan isi box yang kedua ini ada 4 ekor teman-teman Dan usianya lebih Lebih besar dari yang satu ekor di awal barusan Nah ini yang pertama Ini betina teman-teman Jadi dari 4 ekor di box yang kedua ini Ada 1 ekor jantan dan 3 ekor betina teman-teman Dan untuk di box yang kedua ini Jadi 4 ekor ini Usianya mungkin kalau saya amati Di kisaran 3,5 bulan Sampai maksimal 4 bulan teman-teman Alhamdulillah teman-teman Jadi dari 5 ekor ayam PAMA AQ ini Semuanya dalam kondisi yang sehat dan segar teman-teman Oke teman-teman Sekarang sudah jam 12 malam nih teman-teman Dan hujannya belum reda Jadi nanti akan saya lanjutkan lagi Sambil lalu menunggu hujan reda teman-teman Ini pak anak ayamnya Sehat-sehat sekali Ini betinanya 3 ekor Super-super calonnya Yang 1 ekor jantannya nanti tak ambil nanti Nanti videokan dulu sebelum dikirim Oke Sehat-sehat ya pak ya Tidak ada yang sakit Hujan sudah mulai reda teman-teman Tadi 5 ekor anakan ayam PAMA AQ ini Sudah saya tempatkan di kandang box galvanis ini Nah ini yang 1 ekor jantan Yang paling muda dan yang paling kecil Saya pisahkan dengan yang 4 Untuk yang di tengah ini bukan teman-teman Jadi ini anakan dari yang sepasang PAMA AQ yang pertama kali saya datangkan dari Solo dulu Dan ini yang 4 ekor teman-teman Jadi semuanya dalam kondisi yang sehat Walaupun habis melewati perjalanan jauh dari Solo ke Jember teman-teman Nah ini dia teman-teman Kondisi di keesokan harinya Jadi tepatnya pagi ini Setelah semalam hujan lebat Berjam-jam baru reda Sekarang di pagi harinya Saya amati dari kelima ekor anakan PAMA AQ ini Memang kondisinya benar-benar sehat teman-teman Dan tidak ada tanda-tanda dari ayam ini Nampak kondisinya kurang fit Ataupun sakit teman-teman Jadi Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang sehat dan fit Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya ini Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua Dan akhir kata Saya ucapkan salam sukses selalu Dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif Terima kasih telah menonton